Saran sendiri, seperti apa sih Pak sejauh ini Pak? Apakah mengandalkan media sosial dan lainnya? Memulai usaha di bidang fashion itu memang tak cukup mudah. Hanya bagi Rahman, pria berusia 41 tahun, salah seorang warga di Tanjung Selori, Ibu Kota Kalimantan Utara, mengaku sejauh ini tak terganggu pada bayangan-bayangan itu. Bahkan sejak awal merintis usaha, dirinya mengaku juga hanya bermodalkan nekat. Tepatnya pada 2018 lalu, usaha di bidang fashion miliknya itu mulai dijalankan. Setahun setelah diterpa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini tak kunjung berakhir, modal nekat dan terpaan pandemi memang menjadi momen yang saling melekat di dalam bisnisnya. Penurunan omset pun dialaminya hingga mencapai 50 persen. Sekalipun penurunan itu masih terjadi, dirinya mengakui bahwa tetap optimis di dalam menjalankan bisnisnya. Pasalnya, produk yang dijajatkannya dianggap memiliki ciri khas tersendiri, yaitu pada motif yang seluruhnya kultur daerah Kalimantan Utara. Rahman mengakui bahwa dirinya ingin sekaligus merupaya membantu mengangkat budaya di provinsi termuda di Indonesia ini melalui bidang usaha yang digelutinya. Di samping prospek pada bisnis fashion khas Kalimantan dianggap menjanjikan untuk sistem pemasaran bahwa selama masa pandemi ini, media sosial menjadi kunci utamanya. Bahkan buah dari medsos itu produknya bisa tembus hingga di Pulau Jawa atau di luar wilayah Kalimantan. Di sisi lain, dirinya mengaku bersyukur dari usaha fashion yang digelutinya yang mana konsumen merasa puas dan sebagian besar ada yang kembali memesan. Pak, dari produk-produk ini sendiri, Pak, yang Bapak tahu itu sudah pemasarannya itu sudah tembus ke mana saja sih, Pak? Untuk produk lokal ini kan lokal mengenai... Kalau konsumen kita selama ini ya Alhamdulillah, lumayan banyak sih. Pernah kita ngirim sampai ke Pulau Jawa. Pulau Jawa pernah, Pak? Emang betul-betul. Lumayan greget lah dengan hadil yang kita hadilkan. Pak, kalau untuk saat ini omset perbulannya berapa sih, Pak? Kalau omset naik turun sih, Mas. Apalagi pandemi begini nih, Pak. Rahmat Romadoni melaporkan.